Halo salam para kawan-kawan yang jarang damai oke video kali ini gue mau ngebahas tentang senjata legendaris yang sering ada di game-game di film-film siapa yang enggak tahu kalau lo enggak tahu kebangetan banget loh ngapain aja selama hidup Oke senapan mesin dari Jerman yang disebut mg-42 siapa yang tidak tahu mg-42 senapan mesin paling terkenal sejak Perang Dunia 2 hingga sekarang mg-42 mungkin senapan mesin terbaik yang pernah dibuat senjata mg-42 dibangun sebagai pengganti senapan standar angkatan darat Jerman yaitu mg-34 yang pertama kali mulai beroperasi pada tahun 1936 karena mg-34 terlalu makan biaya dan waktu saat pengerjaannya maka mg-42 hadir sebagai senapan mesin pengganti tentara Jerman di kancah Perang Dunia kedua jadi gitu bos Oke lanjut mg-42 melepaskan putaran 7,92 mm dengan kecepatan moncong 2480 kaki per detik jangkauan efektif mg-42 hampir 1100 yard itu per detik bos 2000 peluru nyaho kalau ditembakin gitu ya kan langsung minta tolong dengan 7 bahasa pun dengan ampun 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 oke lanjut senapan itu menggunakan amunisi sabuk lima perut putaran atau sebagai alternatif sebuah magasin drum 75 putaran jadi nggak cuma pakai apa box magazine dia juga bisa pakai sabuk atau pakai drum biar bisa dibawa-bawa lari gitu kawan-kawan tetapi mg-42 masih menghadapi masalah dalam kinerjanya pertama tidak seperti mg-34 tidak bisa melepaskan satu tembakan saja artinya sekali pelatuk ditarik maka tembakan terjadi secara berkepanjangan wih mantep juga nih sekali pelatuk ditarik maka tembakan terjadi secara berkepanjangan kayak pantu nih kayak quotes ya jadi dia sekali tekan mampu sekalian itu di brondong ya kan minta ampun lanjut-lanjut keluhan lain yang timbul karena tingginya tingkat tembakan selama penembakan berkepanjangan senapan tersebut cenderung membelok dari sasaran karena getaran begitu senapan dipasang pada tripod masalah ini lenyap dan mg-42 menjadi senjata pendukung yang sempurna ya walaupun enggak enggak akurat ya tetep aja bos itu brondongannya mantep enggak dadido kena masa bodoh ya kan pokoknya yang penting dadido deh oke tingkat tembakan yang luar biasa dari mg-42 juga dianggap beberapa orang sebagai pemborosan amunisi nama argumen itu dibantah oleh beberapa pihak yang mengatakan seorang tentara kadang hanya melihat musuh dalam beberapa detik hingga perlu banyak peluru ke daerah di mana musuh terlihat agar kesempatan membunuh lebih besar ini lagi perang bos kenapa pemborosan peluru ya penting hajar aja udah bodo amat selama perang sejumlah perusahaan menghasilkan mg-42 meski sebanyak 129 mg-42 dibuat setiap hari dari tahun 1942 sampai 1945 lebih dari 400 ribu unit diproduksi hingga berakhirnya perang tentu saja senjata terbaik harus digunakan dengan tepat agar kemampuan tempurnya bisa terwujud sepenuhnya untung bagi orang Jerman dan sayangnya bagi lawan mereka selama perang dunia kedua lu bayangin aja jadi sekutu di perang dunia kedua di berondongin mg-42 ini kan ampun-ampun dengan tujuh bahasa kuno ya gak sekutu menggunakan senjata otomatis untuk mendukung infanteri bersenjata dan senapan serbu tapi berbeda dengan Jerman antara Jerman membalik proses tersebut menggunakan infanteri untuk mendukung senapan mesin dalam pertempuran jadi senapan mesinnya ini mg-42 ini jadi jadi corenya nih kawan-kawan jadi infanterinya ini yang dukung kurang lebih kayak gitulah akibatnya infanteri tentara Jerman standar yang terdiri dari 150 pria pada tahun 1944 berisi 15 mg-42 yang hanya membutuhkan 30-50 orang untuk melakilinya sebaliknya hanya dua senapan mesin ringan yang ditugaskan satu kompi Amerika jadi dari 150 tentara Jerman itu pasti megang 15 mg-42 bayangin tubuh sengerinya ya kak dalam pertahanan mg-42 biasanya dipekerjakan dengan tripod untuk bertindak sebagai senapan mesin berat ketika pasukan Jerman dikejutkan oleh serangan musuh ampun 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 senjata ini mendapat banyak julukan dia disebut linoleum ripper oleh tentara Soviet Spandau oleh Inggris Hitler Zipper atau restrating Hitler oleh orang Amerika atau Hitler seks gergaji Hitler atau bonsau oleh Jerman apapun julukannya mg-42 terbukti memiliki kinerja tinggi di setiap medan perang Eropa kalau kita orang kita Indonesia menyebutnya apaan ya apa nih kawan-kawan komen-komen lah sebutan yang cocok buat mg-42 ini Oke lanjut deh kemampuannya sangat mengerikan hingga kemudian disebut sebagai senapan mesin terbaik yang pernah ada hingga digunakan di era sekarang tentunya dengan upgrade dan modifikasi lainnya Oke gitu aja video dari gua kali ini semoga bermanfaat semoga menghibur semoga menambah wawasan jangan lupa komen-komen subscribe komen apa aja lah terserah lumayan buat beli beras Oke salam kawan-kawan